Operasi pencarian pesawat aviastar yang hilang kontak kembali dilanjutkan dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai pencarian pesawat aviastar kita akan bergabung dengan reporter Erick Himawan dan juru kamera Manai Sobirin dari kantor aviastar Kalimalang, Jakarta Timur. Ya Erick, bagaimana perkembangan pencarian pesawat aviastar dari pagi hingga saat ini? Ya Elisa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari beberapa sumber memang saat ini pencarian pesawat aviastar dengan kode MV 7503PK ini akan diperluas di 6 sektor diantaranya adalah wilayah Sulu Siwa dan wilayah Sulu di Sulawesi Selatan dan saat ini juga 125 personil gabungan dari TNI, Polri, dan Basarnas dan saat ini memang terus mencari korban ataupun puing-puing pesawat yang memang diduga jatuh di sekitar wilayah Sulu dan Siwa ini dan sementara itu Elisa bisa kita review sedikit pesawat aviastar dengan kode perdebangan MV 750 ini jatuh pada Jumat 2 Oktober 2015 yang lalu pada pukul 2 siang waktu Makassar saat itu pesawat akan lepas landas dari Bandara Andijema di wilayah Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang akan menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan dan saat itu juga pada pukul 2 siang pesawat hilang kotak dan memang saat ini masih terus dilakukan pencarian dan pesawat aviastar ini juga membawa 10 orang penumpang 7 diantaranya adalah penumpang dan 3 diantaranya adalah kru dari pesawat 1 pilot, 1 orang co-pilot, dan 1 orang engineer Elisa Ya Erick, sejauh ini apakah ada keluarga korban atau penumpang yang datang untuk mencari informasi terkait keberadaan keluarganya ataupun seperti apa? Ya Elisa, memang saat ini kami mendapatkan informasi di krisis center aviastar yang terletak di jalan inspeksi Kalimalang wilayah Jakarta Timur ini nanti ada satu orang keluarga dari co-pilot aviastar dengan nama Yudistira yang nantinya akan datang ke krisis center ini dipikirakan nanti akan tiba di krisis center ini sekitar pukul 2 siang dan keluarga korban yaitu bernama Yudistira istri dari Yudistira ini nantinya rencananya akan menginap di aviastar ini untuk sampai informasi suaminya co-pilot pesawat aviastar ini berhasil ditemukan Elisa Baik, terima kasih Erick Pemirsa reporter Erick Himawan dan juru kameraman Naik Sobirin melaporkan dari kantor aviastar Kalimalang, Jakarta Timur